Intro Sejumlah relawan bagikan makan siang ke para petugas perawatan makam di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu Siang. Para petugas yang tengah bekerja tidak menyangka mendapat makan siang gratis dari para relawan. Selain para petugas perawatan makam, para relawan yang tergabung dalam Yayasan Damaris Pancasila Indonesia mengunjungi perkampungan pemulung yang tak jauh dari TPU tersebut. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga. Mereka rela mengantri untuk mendapat makan siang. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat kecil dan kaum duafa dalam melewati masa sulit pandemi COVID-19. Dalam sehari, 2.000 nasi bungkus disebar di sejumlah wilayah Indonesia. Para relawan juga membagikan masker kepada warga yang tak menggunakannya saat keluar dari rumah mereka untuk mengantri mendapatkan makan siang. Selain di Jakarta, aksi sosial yang bertajuk memberi makan Indonesia juga digelar di Bandung, Surabaya, Solo, Cirebon, Semarang, dan NTT. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.